Gemuruh Sejumlah besar hantu jahat menjadi makanan bagi otak pemakan dewa. Diagram formasi yang berputar cepat menyatu dengan kekuatan landasan formasi dan terus berkembang menjadi serangan. Itu berubah menjadi sambaran petir surgawi yang sangat kuat, menyerang ke arah Ye Chen Feng dengan kekuatan yang mengejutkan. Namun, di bawah serangan Chaos Divine Wood, Life and Death Late, dan Unding Wings, sambaran petir masih tidak bisa melukai Ye Chen Feng. Saat otak pemakan dewa terus melahap roh jahat dengan kekuatan jiwa murni, ia mulai berevolusi dengan cepat, dan kemampuannya yang berkembang menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba, serangkaian suara retak terdengar. Orang tua yang menarik busur leluhur kepala naga terus-menerus memiliki matanya yang bersinar terang. Kekuatan yang mengejutkan Ye Chen Feng meletus dari tubuhnya dan menyatu dengan diagram susunan yang berkembang pesat. Pada saat berikutnya, batu penjuru susunan hancur satu demi satu, berubah menjadi pola susunan paling murni yang mengalir di ruang kacau dan menyatu ke dalam tubuh lelaki tua itu. Sajak leluhur, lelaki tua ini adalah ahli tingkat leluhur. Setelah menyatu dengan pola susunan yang dibentuk oleh batu penjuru susunan yang meledak, aura sajak leluhur yang kuat terpancar dari tubuh lelaki tua itu. Sajak leluhur benar-benar terbangun. Orang tua itu tiba-tiba melambung ke langit dan menggabungkan kekuatan sajak leluhur yang kuat ke dalam busur leluhur kepala naga. Dia mengaktifkan serangan busur leluhur dan menembakkan panah yang mengejutkan ke arah Ye Chen Feng. Embryo Dao Primitive, Blokir Kekuatan panah yang ditembakkan oleh lelaki tua itu puluhan kali lebih kuat dari busur leluhur sebelumnya. Ye Chen Feng merasakan aura yang sangat berbahaya. Dia tidak punya pilihan selain memerintahkan Primitive Dao Embryo untuk memblokir di depannya dan menggunakan Demon Sealing Sword untuk memblokir serangan. Weng! Demon Sealing Sword berbenturan dengan Ancestral Bow yang menakutkan. Dalam sekejap, gelombang kejut ditransmisikan ke Primitive Dao Embryo. Meski tidak melukai tubuhnya, ia dipaksa mundur tiga langkah, meninggalkan tiga jejak kaki yang dalam di tanah. Embryo Dao Primitive, bunuh dia. Murid Ye Chen Feng menyusut saat dia mengunci pria tua yang tampaknya telah hidup kembali dan memerintahkan dengan keras. Menerima perintah Ye Chen Feng, Embryo Primitive Dao mengabaikan serangan yang diluncurkan oleh formasi. Memegang pedang penyegel setan, itu terbang ke udara dan melancarkan serangan sengit pada lelaki tua itu. Serangan ganas menjadi semakin intens, menghancurkan seluruh ruang saat mereka bergegas menuju tubuh Ye Chen Feng. Namun, pertahanan fisik Ye Chen Feng cukup kuat, dan dengan perlindungan sayap kematian, dia mampu menahan dampak dari kekuatan penghancur. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap semua roh jahat yang mendekatinya. Dia dengan cepat menyimpulkan diagram aray yang kuat, mencari peluang untuk memecahkan aray. Menemukannya. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa, yang kemampuan deduksinya meningkat pesat. Setelah menyimpulkan selama beberapa jam, ia menemukan peluang untuk mematahkan formasi. Dia segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerang. Gemuruh. Di bawah serangan kekuatan penuh dari puncak pohon lima warna Chaos Divine Wood, diagram formasi yang disimpulkan dengan cepat mulai bergetar. Sejumlah besar pola formasi yang membentuk diagram formasi mulai retak, sangat melemahkan kekuatan diagram formasi. Piring hidup dan mati, hancurkan. Sama seperti Chaos Divine Wood terus menyerang titik lemah dari diagram formasi, Ye Chen Feng mengendalikan life and death late untuk menabraknya. Kekuatan tabrakan yang mengerikan dan kekuatan hidup dan mati langsung menembus titik lemah dari diagram formasi, langsung menghancurkan diagram formasi ofensif yang terus-menerus menyerang. Diagram formasi ofensif hancur, dan semua batu formasi yang membentuk diagram formasi ofensif juga hancur saat ini, berubah menjadi pola formasi yang memenuhi langit. Pada saat ini, lelaki tua itu membuka mulutnya dan dengan gila melahap batu formasi yang hancur seperti ikan paus. Pola formasi berubah menjadi pola formasi yang menyatu dengan tubuhnya dan memperkuat tubuhnya. Seni Manipulasi Peralatan, Life and Death Late, hancurkan Melihat lelaki tua itu melahap sejumlah besar pola formasi dan tubuhnya mulai membengkak, Ye Chen Feng dengan tegas menggunakan seni manipulasi peralatan dan mengaktifkan serangan terkuat dari Life and Death Late. Seperti meteorit yang dipenuhi dengan kekuatan hidup dan mati, ia dengan kejam menabrak tubuh bengkak lelaki tua itu. Di bawah serangan habis-habisan dari Life and Death Late, sejumlah besar kekuatan melewati celah-celah di tubuh lelaki tua itu dan bocor keluar dari tubuhnya, menghancurkan struktur tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya sedang kacau. Memanfaatkan kesempatan langka ini, Ye Chen Feng dan Janin Dao Primitif terbang ke langit dan mengendalikan senjata leluhur yang kuat untuk menyerang tubuh lelaki tua itu dengan ganas, menyerburuk luka-lukanya. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menghancurkannya dalam satu gerakan dan mendapatkan busur leluhur kepala naga yang berharga. Kekuatan lelaki tua itu sangat menakutkan ketika dia masih hidup. Dia adalah leluhur iblis asli. Di bawah tekanan C Nucleus miliknya, kekuatan kacau di tubuhnya perlahan-lahan ditekan. Namun, lukanya terus memburuk di bawah serangan Ye Chen Feng dan Janin Dao Primitif. Lengan kirinya bahkan hancur oleh Life and Death Plate. Dengan lengan kirinya hancur, lelaki tua yang hanya tahu cara membunuh dan tidak merasakan sakit itu segera mengendalikan lengan kirinya untuk hancur. Itu berubah menjadi kabut darah yang menyatu menjadi busur leluhur kepala naga, meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap, dia menarik busur leluhur dan menembakkan delapan anak panah ke arah Ye Chen Feng dan Janin Primitif Dao. Kekacauan Tanpa Batas Ketika lelaki tua itu menembakkan delapan anak panah dalam sekejap, Ye Chen Feng menyatu dengan primal Chaos Divine Wood dan melepaskan dao besar tanpa batas yang dipenuhi dengan kekuatan kekacauan primal. Itu seperti sungai bintang yang jauh, menghancurkan panah leluhur yang sangat mematikan. Setelah panah leluhur bentrok dengan sengit di dao besar tanpa batas untuk beberapa saat, mereka secara paksa menerobos dao besar tanpa batas dan menembak ke arah Ye Chen Feng. Pada saat ini, Janin Dao Primitif bergabung dengan pedang penyegel iblis dan menebas serangan tak terkalahkan yang secara langsung menghancurkan panah leluhur, mematahkan serangan lelaki tua itu. Naga Obor Senior, Raja Merak, Tengkorak Darah, Kupu-kupu bermotif musim panas, dan Ikan Roh, Tiga Binatang Suci, keluar dan bantu. Untuk membunuh lelaki tua itu secepat mungkin, Ye Chen Feng memanggil delapan pembantu, masing-masing mengendalikan senjata dan harta terkuat mereka untuk menyerang lelaki tua itu. Di bawah serangan hiru pikuk semua orang, kaki lelaki tua itu hancur, hanya menyisakan tangan kanannya yang memegang busur leluhur kepala naga. Namun, ini tidak mempengaruhi serangannya. Dia terus mengontrol tidara dalam kehampaan, menggabungkannya ke dalam busur leluhur kepala naga dan menembakkan panah leluhur ke arah Ye Chen Feng. Waktu perlahan berlalu, Ye Chen Feng mengumpulkan kekuatan semua orang dan bertarung sengit dengan lelaki tua itu, yang tidak takut mati, selama satu hari satu malam. Akhirnya, dengan kekuatan semua orang, mereka menghancurkan tubuh lelaki tua itu dan membunuhnya, mendapatkan sumber kekuatan lelaki tua itu, inti suci, dan busur leluhur kepala naga. Teteskan darah untuk mengklaim kepemilikan. Setelah mendapatkan busur leluhur kepala naga, Ye Chen Feng segera menggigit jarinya dan meneteskan darah nenek moyangnya ke busur leluhur kepala naga, berusaha mengklaim kepemilikan busur leluhur kepala naga. Meskipun busur leluhur kepala naga adalah artefak leluhur, itu tidak dapat menahan invasi darah nenek moyang. Segera, Ye Chen Feng menjalin hubungan spiritual dengan busur leluhur kepala naga. Artefak leluhur kelas menengah. Setelah mempelajari nilai busur leluhur kepala naga, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Bahkan di dunia Void God, harta semacam ini bisa menyebabkan keributan besar, menarik para ahli artefak leluhur untuk memperebutkannya. Semuanya, kembali. Setelah meneteskan darahnya untuk mengklaim kepemilikan, Ye Chen Feng menyimpan busur leluhur kepala naga ke dalam tubuhnya, menyempurnakannya, dan mengirim semua orang kembali ke alam semesta. 1762 Saint Cor, Perbaiki Ye Chen Feng mengeluarkan inti suci leluhur iblis dan memuntahkan api suci roh sejati untuk menyempurnakannya. Dia dengan paksa mengusir Demon Heart di Saint Cor dan membuka kulit di dadanya. Dia menekan Saint Cor ke dadanya dan dengan cepat menyempurnakannya. Waktu berlalu, Ye Chen Feng dan yang lainnya bersembunyi di alam semesta dan dengan sabar berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, seperti yang Ye Chen Feng duga, ketiga leluhur iblis gagal membunuh Ye Chen Feng. Mereka segera mengerahkan pasukan mereka dan meminta bantuan leluhur iblis dari alam dewa Void. Mereka juga mengundang tiga leluhur iblis untuk membuat jaring yang tak terhindarkan di luar makam kehampaan besar, menunggu Ye Chen Feng keluar dan membunuhnya. Tetua ketiga, Anda mengatakan bahwa anak itu sangat akrab dengan makam kehampaan besar. Seorang lelaki tua berjubah emas gelap, dengan alis hitam tebal dan ekspresi membunuh di wajah persegi, duduk di kapal perang besar dan bertanya dengan ekspresi bermartabat. Orang tua ini adalah tetua agung dari klan iblis Void Gad Rilem, Mogu Feng. Dia adalah ahli leluhur iblis bintang empat dan merupakan eksistensi teratas di alam dewa kekosongan. Sangat sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Melaporkan kepada Penatua Agung, saya yakin bahwa anak itu sangat akrab dengan makam kehampaan besar. Jika tidak, dengan kekuatan Dewa Dao Bintang II, dia tidak akan berani menerobos ke pinggiran makam kekosongan besar sebelum ruang makam kekosongan besar menjadi stabil. Meskipun mereka berdua tetua dari klan iblis, Mogu Feng adalah pemimpin dari tetua. Mo Yuwei-san tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi hormat saat menghadapinya. Tidak peduli siapa dia, jika dia berani melawan klan iblis dan menyentuh makam kehampaan besar, aku akan membuatnya mati tanpa tempat pemakaman. Mata Mogu Feng mengeluarkan aura pembunuh yang tebal, seolah hidup dan mati Ye Chen Feng sudah berada dalam kendalinya. Waktu berlalu, dan segera, dua tahun telah berlalu. Dua tahun di dunia luar adalah 400 tahun di alam semesta. Dalam 400 tahun ini, Ye Chen Feng berhasil menyempurnakan inti suci klan iblis leluhur iblis, menerobos kemacetan alam, dan mencapai alam Dewa Dao Bintang III. Selain itu, pemahamannya tentang Dao Insight juga telah meningkat pesat setelah menyempurnakan Seinkor leluhur iblis. Namun, dia masih belum bisa membuka tingkat kelima alam semesta. Fingot Torg Dragon telah menyempurnakan kekuatan Fingot yang dituangkan oleh myriad manifestations ke dalam tubuhnya, memicu hukuman ilahi tingkat leluhur yang mengerikan. Dengan bantuan hukuman ilahi, dia telah melangkah ke alam tingkat leluhur dan menjadi leluhur Dao Bintang I yang bonafit, membangkitkan banyak kenangan warisan yang kuat. Meskipun Gatvin Torg Dragon baru saja membuat terobosan, Gatvin Heavenly Crown telah diberikan kepadanya oleh Gatvin Nature Manifestation. Dengan artefak leluhur ini, Gatvin Torg Dragon benar-benar mampu bertarung melawan leluhur Dao Bintang II. Saatnya melanjutkan penjelajahan makam kehampaan besar. Setelah sepenuhnya menyempurnakan Seinkor dan mengembangkan kekuatannya ke puncak alam Dewa Dao Bintang III, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia meninggalkan alam semesta dan terbang menuju tanah peninggalan Bintang III ketiga menurut peta. Setelah membuat terobosan di wilayahnya, kecepatan terbang Ye Chen Feng meningkat pesat. Segera, dia terbang ke legasi len Bintang III dan melihat kerangka besar dengan lebar sayap lebih dari seribu meter. Tulang-tulangnya yang berserakan mengalir dengan cahaya putih. Di dada kerangka itu, ada kipas bulu yang panjangnya beberapa kaki. Tampaknya disempurnakan dari bulu dan memancarkan aura leluhur yang kuat. Raja Merak, cepat keluar. Melihat kerangka besar di depannya, Ye Chen Feng segera memanggil Raja Merak. Pea Kok King, dapatkah kamu membedakan apakah kerangka ini asli atau palsu? Ye Chen Feng menunjuk ke kerangka besar binatang iblis di bawah kakinya dan bertanya. Rok bersayap emas? Ini sepertinya kerangka dari Rok bersayap emas. Raja Merak dengan hati-hati mengidentifikasi kerangka besar itu dan menunjukkan ekspresi ngeri. Rok bersayap emas sangat langka di alam Void God, dan orang yang bersaing dengan leluhur iblis abadi adalah leluhur iblis Raja Wali Emas. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mulianya garis keturunan Raja Wali bersayap emas itu. Jadi itu kerangka dari Rok bersayap emas. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri, ayo turun dan taklukannya. Mari kita bagi kerangka Rok bersayap emas ini secara merata. Terima kasih, Tuan Muda Ye. Meskipun Rok bersayap emas telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dari cahaya putih yang mengalir dari kerangkanya, energi dalam kerangkanya masih berlimpah. Jika mereka bisa memperbaikinya, mereka akan mendapat manfaat besar. Ketika Ye Chen Feng dan Raja Merak mendekat, sebuah susunan misterius muncul di sekitar kerangka burung bersayap emas. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan menyatu ke dalam kerangka Rok bersayap emas, mengukir kata-kata emas gelap dalam jumlah besar. Pekikan, pekikan, pekikan. Setelah itu, kerangka Rok bersayap emas tampaknya menjadi hidup. Itu mengeluarkan pekikan tajam pada Ye Chen Feng dan Raja Merak. Garis keturunan primordial, bakar. Rok bersayap emas diaktifkan oleh susunan kuno. Ye Chen Feng tidak ragu untuk membakar garis keturunan dan kartu trufnya yang kuat, langsung meningkatkan kekuatannya ke puncak. Dia memanggil piring hidup dan mati dan menghadapi Raja Merak dengan tongkat tulang putih. Ledakan. Dalam bentrokan langsung, Ye Chen Feng dan Raja Merak mengalami kekuatan kerangka Raja Wali bersayap emas. Ketangguhan kerangkanya melampaui artefak suci transcendent tingkat tertinggi. Life and Day atlet tidak dapat melukainya sama sekali. Namun, setelah berkultivasi selama 400 tahun, Ye Chen Feng memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Life and Day atlet, membuka banyak kemampuannya yang menantang surga. Piring hidup dan mati, membalikkan hidup dan mati. Kerangka Rok bersayap emas mengepakkan sayapnya yang besar dan terus menyerang. Ye Chen Feng segera memanggil empat diagram dao tingkat suci dan menggabungkannya ke dalam lempeng hidup dan mati, mengaktifkan lempeng hidup dan mati untuk melepaskan kekuatan hidup dan mati. Itu langsung membobol kerangka Rok bersayap emas, menembus aura maut di dalam tubuhnya dan melemahkan kekuatan pertempurannya. Pekik. Life and Day atlet adalah musuh dari semua benda mati. Setelah diserang oleh kekuatan hidup dan mati yang dilepaskan oleh Life and Day atlet, kerangka Rok bersayap emas mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Pada saat ini, Raja Merak mengaktifkan kekuatan tongkat tulang putih, mengendalikan tengkorak tulang untuk menyerang kerangka Rok bersayap emas, menekan serangannya. Dao of Artifat Control, hancurkan. Ketika kerangka Rok bersayap emas tidak bisa lagi menahan kekuatan hidup dan mati yang dilepaskan oleh Life and Day atlet, Ye Chen Feng menggunakan Dao of Artifat Control, mengaktifkan kekuatan terkuat dari Life and Day atlet. Itu membombardir kerangka burung bersayap emas seperti gunung. Sejumlah besar kekuatan hidup dan mati melonjak ke dalam tubuhnya seperti gelombang pasang, menghancurkan struktur hidup dan mati di dalam tubuhnya. Kamu adalah kamu. Di bawah serangan terkuat dari Life and Day atlet, struktur kehidupan dan kematian Rok bersayap emas benar-benar hancur. Krune yang tak terhitung jumlahnya juga dihancurkan oleh Life and Day atlet. Ledakan. Kerangka Rok bersayap emas tiba-tiba hancur di udara, berubah menjadi tulang putih yang memenuhi langit. Mereka tersebar di tanah dan menumpuk menjadi gunung kecil. Raja Merak, cepat singkirkan kipas bulu itu. Setelah dengan mudah menghancurkan kerangka Raja Wali bersayap emas dengan bantuan piring hidup dan mati, Ye Chen Feng segera meminta Raja Merak untuk menyingkirkan kipas bulu yang tampaknya merupakan artefak leluhur. Dia kemudian memuntahkan api suci roh sejati dalam jumlah besar, dengan gila-gilaan melelekan kerangka Rok bersayap emas dan menyempurnakan energi murninya. Tubuh Raja Merak mengalir dengan garis keturunan binatang dewa, dan tingkat garis keturunannya sangat tinggi. Tidak menghabiskan banyak usaha untuk menyingkirkan kipas bulu dan sampai ke kerangka Rok bersayap emas. Itu memuntahkan lifelame dalam jumlah besar, memurnikan esensi kerangka ke dalam tubuhnya. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng dan Raja Merak tanpa lelah menyempurnakan kerangka Raja Wali bersayap emas, melahap esensinya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Karena Ye Chen Feng baru saja menerobos ke alam dewa Dao Bintang 3, dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam dewa Dao Bintang 4. Dia dengan cepat mengaktifkan perubahan ilahi dari sembilan transformasi, memurnikan esensi dari kerangka Raja Wali bersayap emas ke titik akupunturnya untuk menerobos ke alam tubuh surgawi. Jika dia bisa berkultivasi ke alam tubuh surgawi, maka tubuh fisiknya akan mengalami perubahan kualitatif, dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Rok bersayap emas adalah binatang leluhur alam surga, yang setara dengan leluhur iblis. Energi yang terkandung di dalam kerangkanya sangat besar. Ye Chen Feng mengaktifkan Divine Chang of Nine Transformations dan dengan sabar menyempurnakan sepertiga dari kerangka itu. Dia merasakan tubuh fisiknya mulai mengalami perubahan kualitatif. Akhirnya, Ye Chen Feng menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk menyempurnakan hampir setengah dari kerangka rok bersayap emas, berhasil menyebabkan tubuh fisiknya mengalami perubahan kualitatif. Dia mencapai alam tubuh surgawi yang kuat, dan kekuatan fisiknya langsung melebihi 100 miliar jin. Fiu, akhirnya aku mencapai alam tubuh surgawi. Setelah mencapai alam tubuh surgawi, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia tidak membuang waktu lagi dan menempatkan Raja Merak dan kerangka Raja Wali bersayap emas yang tersisa ke alam semesta sebelum terbang ke target berikutnya. 1763. Waktu berlalu, dan satu tahun lagi telah berlalu. Selama tahun ini, Ye Chen Feng melintasi area yang sangat luas dari Tomb of Great Void dan menggunakan life and death dis untuk memusnahkan sejumlah besar undet. Dia memperoleh harta dari empat situs warisan bintang tiga yang ditandai di peta topografi, dua artefak leluhur, inti leluhur yang sangat berharga, dan kumpulan eliksir pengembalian surga yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati. Sedangkan Raja Merak memurnikan sebagian dari tulang Raja Wali bersayap emas dan menyelesaikan lompatan kualitatif, menerobos ke alam dewa iblis bintang enam. Aku telah memusnahkan semua situs warisan bintang tiga yang ditandai di peta, jadi selanjutnya aku hanya bisa melihat situs warisan bintang empat. Ye Chen Feng menyingkirkan inti leluhur yang sangat berharga ke dalam cermin semesta, lalu melirik tanda-tanda di peta sebelum terbang menuju situs warisan bintang empat yang paling dekat dengannya. Saat terbang menuju situs warisan bintang empat, Ye Chen Feng menghadapi sedikit masalah saat dia menghadapi badai kematian yang menakutkan. Tapi pertahanan cermin semesta sangat menakutkan, dan Ye Chen Feng bersembunyi di dalamnya dan dengan mudah menahan badai kematian sebelum perlahan tiba di luar makam kuno yang menyembunyikan situs warisan bintang empat di kedalaman makam kekosongan besar. Tablet batu wawasan dao. Mata Ye Chen Feng berbinar saat dia melihat tablet batu besar yang berdiri di luar makam kuno. Meskipun tablet batu wawasan dao ini praktis tidak berguna baginya dengan pemahamannya saat ini tentang wawasan dao, tetapi jika dia membawa tablet batu wawasan dao ini ke dunia luar, dia pasti dapat menukarnya dengan banyak hal baik. Ye Chen Feng menyapu dao inside stone tablet yang sangat besar dengan tatapannya sebelum mengarahkan pandangannya ke arah kelompok makam yang seukuran bukit kecil dan diliputi aura kematian. Keberadaan seperti apa yang akan menjaga situs warisan bintang empat ini? Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju kelompok makam. Manusia, bagaimana kamu tiba di sini? Ye Chen Feng baru saja mendekati sekelompok besar makam ketika suara yang dalam tiba-tiba terdengar dan masuk ke telinganya, dan suara itu begitu keras hingga mengguncang gendang telinganya hingga terasa sakit. Pakar panggung leluhur yang maha kuasa. Mendengar suara yang datang dari makam, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak dapat menentukan kekuatan sebenarnya dari makhluk tertinggi di makam melalui suara, dia yakin bahwa keberadaan menakutkan yang akan dia hadapi mungkin adalah yang terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Untungnya, dia, Naga Obor Vingot, dan Raja Merak semuanya berhasil menembus ke alam berikutnya. Ditambah dengan kemampuan Life and the Athlete untuk menahan benda mati, mereka tidak sepenuhnya tidak berdaya bahkan ketika menghadapi ahli alam leluhur bintang dua. Jangan sembunyi lagi, cepat keluar! Dengan pemikiran di benak Ye Chen Feng, roh pedang tingkat Sein terbang keluar dari Laut Jiwa, melepaskan seberkas cahaya merah di udara. Dengan satu tebasan, roh pedang memecahkan segel yang menyelubungi makam, membuat lubang besar di makam. Sejumlah besar kekuatan kematian menyembur keluar dari lubang. Manusia rendahan, kamu punya nyali, berani menghancurkan makamku. Leluhur ini akan mencabik-cabikmu. Raungan marah bergema dari makam saat seorang pria yang mengenakan baju besi perunggu kuno berjalan keluar dari makam, melotot marah pada Ye Chen Feng saat dia berbicara dengan suara mengancam. Dia memegang pedang sepanjang tiga meter dengan pedang leluhur kepala naga tertanam di gagangnya. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan matanya yang dalam bersinar dengan cahaya iblis. Pakar Alam Leluhur Bintang 3 Meskipun Ye Chen Feng tidak dapat mengidentifikasi rasnya, dia dapat menentukan kekuatan sebenarnya dari aura menakutkan yang dipancarkan dari tubuhnya, dan tidak dapat membantu menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Perbedaan kekuatan antara para ahli alam leluhur sangat besar. Ye Chen Feng dan yang lainnya bisa membunuh Ahli Alam Leluhur Bintang 2 jika mereka bergabung, tetapi mereka bukan tandingan Ahli Alam Leluhur Bintang 3. Mati Pria lapis baja kuno itu meraum dan menebas pedang leluhur kepala naga sepanjang tiga meter di Ye Chen Feng, ingin membunuh Ye Chen Feng karena mengganggu tidurnya. Janin Dao Primitif Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng memanggil Janin Dao Primitif dan mengendalikannya untuk memblokir di depannya. Dia memegang pedang penyegel iblis di tangannya untuk memblokir cahaya pedang yang tak terkalahkan. Piring Hidup dan Mati Membalikan Hidup dan Mati Sementara Janin Dao Primitif memblokir serangan pria lapis baja kuno itu, Ye Chen Feng memanggil Piring Hidup dan Mati dan mengaktifkan runel leluhur di piring untuk menyerang pria lapis baja kuno itu. Dia ingin menggunakan kekuatan Life and Death Late untuk menghancurkan aura kematian di tubuhnya dan melemahkan kekuatan tempurnya. Hem, kekuatan macam apa ini? Saat Life and Death Late mengenai tubuh pria lapis baja kuno itu, itu diblokir oleh baju besi kuno yang dia kenakan. Kekuatan hidup dan mati yang dilepaskan oleh Life and Death Late juga dikendalikan oleh kekuatan misterius di tubuh pria lapis baja kuno itu, dan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Sementara Ye Chen Feng masih sok, cahaya pedang pria lapis baja kuno itu mengirim janin primitif dao terbang beberapa ribu meter jauhnya. Naga obor senior, cepat keluar dan bantu aku. Setelah serangan Life and Death Late gagal, Ye Chen Feng segera memanggil Naga Obor Iblis Ilahi dan menyerang pria lapis baja kuno bersamanya. Selama pertempuran, Ye Chen Feng dan Divine Fintor Dragon menggunakan semua kartu truf mereka dan meningkatkan kekuatan tempur mereka secara maksimal. Bahkan dengan bantuan janin dao primitif, mereka masih ditekan oleh pria lapis baja kuno itu. Sangat kuat, kekuatan tempur pria lapis baja kuno ini sangat kuat. Ye Chen Feng terkejut saat pertempuran berlanjut. Dia hampir menggunakan semua kartu trufnya, termasuk kekuatan kehidupan yang telah bergabung dengan Mahkota Surgawi Iblis Surgawi dan janin dao primitif. Namun, dia masih tidak bisa melukai pria lapis baja kuno itu. Pria ini jelas bukan seseorang yang bisa kita kalahkan. Merasakan teror dari pria lapis baja kuno, Ye Chen Feng ingin mundur. Dia dengan tegas mengirim Naga Obor Fin Ilahi yang terluka dan janin dao primitif ke alam Qiankun. Kemudian, dia mengepakkan sayap abadi dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Melihat Ye Chen Feng tiba-tiba melarikan diri, pria lapis baja kuno itu meraung dan mengerahkan kekuatan ruang untuk menyerang Ye Chen Feng dari segala arah, meningkatkan kecepatan terbangnya. Sayap abadi, lewati. Kekuatan ruang yang menakutkan menyerangnya. Ye Chen Feng mengaktifkan kekuatan sayap abadi dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng memiliki perlindungan dari sayap abadi, sehingga kekuatan ruang tidak bisa menyakitinya sama sekali. Namun, kecepatan terbangnya terpengaruh. Pria lapis baja kuno itu terus-menerus menutup jarak di antara mereka. Kemana aku harus pergi untuk menyingkirkannya? Ye Chen Feng merasa bahwa dia tidak akan bisa melepaskan pengejaran pria lapis baja kuno itu dalam waktu singkat. Makam kekosongan besar sangat berbahaya. Dia tidak berani menerobos masuk sembarangan. Segera, dia mengeluarkan peta dan mencari cara untuk melarikan diri. Tempat ini. Ye Chen Feng dengan cepat memindai peta dan mengunci ke tempat yang tidak jauh darinya. Tidak ada peringkat bintang di peta. Dia segera mempercepat dan terbang ke arah itu. Oh, manusia rendahan, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, aku akan mencabik-cabikmu. Pria lapis baja kuno mengeluarkan raungan ganas dan menutup jarak antara dia dan Ye Chen Feng. Dia memegang pedang leluhur kepala naga di tangannya dan terus menebas Ye Chen Feng dari kejauhan. Sinar pedang yang kuat terjalin dan menyerang tubuh Ye Chen Feng. Sama seperti Ye Chen Feng akan dimusnahkan oleh serangan terus menerus pria lapis baja itu, sayap abadi tiba-tiba dipercepat dan meningkatkan kecepatan Ye Chen Feng ini. Dalam sekejap, Ye Chen Feng mengelak hingga batasnya, menghindari bayangan pedang yang memenuhi langit dan terus terbang ke kejauhan. Perlahan, Ye Chen Feng mendekati area yang ditandai di peta. Namun, ketika otak pemakan dewa diperpanjang, Ye Chen Feng tercengang. Dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa di kejauhan. Tidak ada area yang ditandai di peta sama sekali. 1764. Tidak, petanya benar. Hanya saja pintu masuk ke tempat itu di segel. Dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng sama-sama bisa merasakan aura pintu masuk. Dia segera memanggil Space Swalloware dan memerintahkannya untuk menerobos pintu masuk. Meskipun Ye Chen Feng tidak tahu apa yang ada di dalam tempat ini yang ditandai di peta, untuk beberapa alasan, dia merasa jika dia memasuki tempat ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari pria berbaju besi kuno itu. Oh, manusia rendahan, mati. Sementara Ye Chen Feng melindungi Space Swalloware, raungan ganas terdengar. Tria berbaju zirah kuno itu menyerang dengan pedang leluhur kepala naga. Pancaran pedang yang menakutkan itu seperti merkuri yang mengalir di tanah, membelah ruang. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dia ingin memotong Ye Chen Feng menjadi dua. Embryo Primitive Dao, Blokir. Tria dalam serangan baju besi kuno itu terlalu kuat. Ye Chen Feng tidak berani menerimanya secara langsung. Dia dengan tegas memanggil Primitive Embryo of Dao dan meminjamkannya Life and Death Plate. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Pria berbaju zirah kuno menebas lempeng kehidupan dan kematian di depan Embryo Primitive Dao. Kekuatan ledakan melewati Life and Death Plate dan masuk ke Primitive Embryo of Dao. Embryo Primitive Dao kehilangan kendali atas tubuhnya dan terpaksa mundur. Aduh, aduh. Setelah serangan pedang, tubuh pria lapis baja kuno itu tiba-tiba mengembang. Dia mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Raungan yang mengerikan bergema ke segala arah, menyebabkan kehampaan bergetar saat meledak ke laut Jiwa Ye Chen Feng. Namun, lautan Jiwa Ye Chen Feng dijaga oleh otak pemakan dewa. Itu menelan raungan pria itu. Cara manipulasi peralatan, pedang tak bertuhan. Pria lapis baja kuno itu terkejut. Ye Chen Feng telah menahan serangannya dan tidak terpengaruh. Ye Chen Feng telah dengan tegas menggunakan Dao of Equipment Manipulation untuk mengaktifkan 800 lebih tanda leluhur di Demon Sealing Sword. Dia juga telah membangkitkan roh iblis dari pedang penyegel iblis, memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatan serangan pedang penyegel iblis. Saat pedang ditusuk, langit dan bumi menjadi gelap. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Yang tersisa hanyalah pedang suci yang tak terkalahkan yang menembus langit dan memuntahkan kekuatan jalan agung. Itu menembus ke arah dada pria berbaju sirah kuno. Pedang itu sangat cepat sehingga pria lapis baja itu tidak punya waktu untuk menghindar. Ketika Ye Chen Feng menggunakan soules untuk menusuk dada pria lapis baja itu, empat diagram Dao tingkat Sein dan lebih dari 300 miliar Jin kekuatan langsung meletus, menembus baju besi pria itu dan masuk ke tubuhnya. Ayo-ayo. Setelah tubuhnya ditusuk oleh pedang, Ye Chen Feng benar-benar membuat marah pria lapis baja itu. Dia terus mengaum dalam kemarahan dan mengayunkan pedang leluhur kepala naga ke Ye Chen Feng, ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Namun, kecepatan gerakan Ye Chen Feng terlalu cepat. Dia mengepakkan sayapnya dengan keras, mengaduk hembusan angin. Dia mengelak ke samping dan menghindari serangan pria itu. Desir, 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 desir. Setelah menghindari serangan itu, Ye Chen Feng meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Aliran waktu juga meningkat sepuluh kali lipat. Bayangan yang menyilaukan muncul di kehampaan. Mereka seperti sambaran petir saat mereka menyerang pria lapis baja itu dengan ganas. Menghancurkan semua ruang. Setelah terus-menerus diserang oleh Ye Chen Feng, yang bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, pria lapis baja kuno, yang berada di bawah tekanan besar, segera melepaskan jurus pamungkasnya. Dia meledakkan semua kehendak di tubuhnya, membentuk kekuatan yang seperti letusan gunung berapi. Itu langsung menghancurkan ruang dalam radius beberapa mil, dan langsung menelan Ye Chen Feng, yang menyerang pada batasnya. Setelah diserang oleh Satering All Space milik pria lapis baja itu, Ye Chen Feng segera menggunakan seratus lapisan ruang untuk mempertahankan diri. Namun, gerakan pria itu terlalu kuat. Seratus lapisan ruang tidak bisa menahannya sama sekali. Ye Chen Feng hanya bisa bersembunyi di alam kiankun. Berdengung. Saat Ye Chen Feng memasuki alam kiankun, pria lapis baja itu segera merasakan keberadaan alam kiankun. Dia memegang pedang leluhur kepala naga di tangannya dan menikam alam kiankun. Serangan mengerikan itu menyebabkan alam kiankun bergetar hebat. Sejumlah besar batasan pertahanan dihancurkan. Sangat kuat. Serangan pria lapis baja ini terlalu kuat. Aku mengaktifkan pembatasan pertahanan tingkat keempat dari alam kiankun, tapi aku masih tidak bisa menahan serangannya. Merasa bahwa batasan alam kiankun dihancurkan oleh pedang pria lapis baja itu, Ye Chen Feng terkejut. Dia tidak berani bersembunyi di alam kiankun lagi. Dia dengan cepat meninggalkan alam kiankun dan muncul di luar. dan mengulur waktu. Pada saat ini, Primitive Embryo of Dao juga menyerang dengan Life and Death Plate. Itu membatasi serangan pria lapis baja itu dan mencegahnya menyerang Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatannya. Menghancurkan semua ruang. Setelah serangkaian serangan, pria lapis baja itu masih belum bisa mengenai Ye Chen Feng. Pria lapis baja yang marah sekali lagi menyerang Ye Chen Feng dengan gerakan pembunuh dengan jarak yang jauh. Dia memaksa Ye Chen Feng untuk bersembunyi di alam kiankun lagi dan mencari perlindungan. Ye Chen Feng dan Embryo Primitive Dao menyerang pria lapis baja itu dengan lebih ganas. Meskipun Ye Chen Feng menggunakan sayap abadi untuk menghindari gerakan pembunuh pria lapis baja itu, lukanya masih memburuk. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, di bawah melahap Space Swallowers, pintu masuk ke ruang misterius perlahan dibuka. Pergi ke neraka. Ketika Ye Chen Feng dikirim terbang oleh pria lapis baja itu, pria lapis baja itu menginjak kehampaan dan muncul di atas kepala Ye Chen Feng. Dalam sekejap, dia menebas sepuluh kali dengan pedangnya, yang menutupi seluruh ruang dan menebas Ye Chen Feng seperti air terjun. Dia ingin memotong Ye Chen Feng berkeping-keping. Qian Kun rilem, pertahanan penuh. Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain bersembunyi di alam Qian Kun lagi. Dia menggunakan pertahanan yang kuat dari alam Qian Kun untuk memblokir sepuluh serangan pedang dari pria lapis baja itu. KKK. Setelah menahan sepuluh serangan pedang, alam Qian Kun terus retak. Kekuatan mengerikan menembus pertahanan alam Qian Kun dan terus merobek tingkat pertama alam Qian Kun. Namun, Xia Wendi, Ling Yu, dan yang lainnya berada di tingkat keempat alam Qian Kun. Krobeknya tingkat pertama alam Qian Kun tidak memengaruhi mereka. Space Swallowers, berapa lama lagi kamu harus menerobos pintu masuk? Ye Chen Feng bertanya kepada Space Swallowers melalui telepati karena alam Qian Kun rusak parah. Tuan, beri saya 30 menit lagi dan saya akan bisa membuka pintu masuk. The Space Swallowers menjawab melalui telepati. Oke. Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan meninggalkan realm of universal lagi. Menggunakan energi Dao yang tak ada habisnya, kecepatan sayap abadi dan pertahanan janin primitif Taoisme, dia mengelilingi pria lapis baja yang ganas itu dan mengulur waktu. Seiring waktu berlalu, luka Ye Chen Feng menjadi semakin serius. Saat dia hampir tidak dapat menahan serangan sengit dari pria lapis baja itu, Space Swallowers akhirnya menembus pintu masuk ruang angkasa yang disegel oleh lapisan pembatas. Mari ambil risiko. Kuharap ruang ini memiliki kekuatan untuk membunuh pria lapis baja itu. Setelah pintu masuk dibuka, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terbang ke pintu masuk dengan primitif embryo of Tao tanpa ragu-ragu. Mereka menghilang dalam sekejap. 1765 Ini adalah kayu naga ilahi, salah satu dari sepuluh pohon kuno. Ye Chen Feng memaksa masuk melalui pintu masuk ruang dan datang ke ruang independen dengan ki spiritual surga yang sangat kaya. Di tengah ruang ini, ada pohon kuno yang terlihat seperti naga suci. Itu memiliki batang yang tebal dan mahkota yang subur. Itu memancarkan aura naga yang kuat. Pohon kuno ini adalah kayu naga ilahi, salah satu dari sepuluh pohon kuno teratas di alam semesta. Itu adalah yang kedua setelah tiga pohon kuno teratas. Di bawah kayu naga ilahi, seorang pria berjuba emas gelap sedang duduk bersilah. Tidak ada aura di sekelilingnya seolah-olah dia sudah lama meninggal. Untuk beberapa alasan, ketika Ye Chen Feng melihat pria di bawah kayu naga ilahi dari jauh, dia merasakan bahaya yang kuat dari tubuhnya yang layu. Seolah-olah setelah menunggu beberapa saat, Ye Chen Feng menemukan bahwa pria berbaju besi kuno itu tidak mengikutinya. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia memegang dimensiling suot di tangannya dan chaos divine wood melayang di atas kepalanya. Dia perlahan mendekati pria dengan embryo primitif tau. Vena leluhur, aura vena leluhur. Ye Chen Feng terkejut ketika dia mendekati pria di bawah pohon itu. Otak yang melahap dewa, yang menyimpulkan dengan cepat, telah merasakan aura pembuluh darah leluhur di bawah kayu naga ilahi. Vena leluhur ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada vena leluhur klan langit jernih dan klan langit. Jika embryo tau primitif dapat melahapnya, itu pasti akan dapat mencapai alam leluhur tau bintang 2. Kayu naga ilahi dan urat leluhur sangat menarik bagi Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng tidak bertindak gegabuh. Saat ini, perhatiannya tertuju pada pria di bawah pohon. Dia ingin tahu apakah dia sudah mati atau masih hidup. Hong Mengglut, Chaos Divine Wood, menarik. Aku tidak menyangka setelah menunggu bertahun-tahun, monster seperti itu akan datang. Ketika Ye Chen Feng mengendalikan otak yang melahap dewa untuk menembus tubuh pria itu, suara yang dalam tiba-tiba terdengar di laut jiwa Ye Chen Feng. Suara ini begitu kuat hingga mengguncang jiwa Ye Chen Feng. Kamu, kamu belum mati. Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur tiga langkah dan memasang kewaspadaannya. Jangan gugup, jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah lama mati. Suara pria itu terus terdengar di laut jiwa Ye Chen Feng. Senior, apakah Anda seorang ahli jalan ilahi kosong? Ye Chen Feng menatap pria itu dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Aku tidak menyangka kamu mengenalku. Sepertinya kamu memiliki semacam hubungan dengan klan dewaku. Shen Daoksu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dua sinar cahaya menusuk langsung ke tubuh Ye Chen Feng, mencongkel ke seluruh tubuhnya. Ibu junior juga anggota ras surgawi, kata Ye Chen Feng saat beberapa pikiran melintas di benaknya. Benar-benar, ibuku bernama Shen Yaotian, dia pernah menjadi perawan suci ras dewa. Ye Chen Feng berkata dengan jujur. Yaotian, kamu bilang kamu putra Yaotian dan Ye Wuji. Shen Daoksu berkata dengan heran. Senior mengenal orang tuaku. Meskipun Shen Yaotian adalah perawan suci dari ras dewa, usia dan senioritasnya jauh lebih rendah daripada Shen Daoksu. Berbicara secara logis, Shen Daoksu seharusnya tidak mengenalnya. Itu benar. Ketika saya memasuki makam kehampaan besar dan membunuh dewa kematian, saya meninggalkan klon di ras dewa. Akibatnya, saya tahu betul apa yang terjadi pada ras dewa setelah itu, termasuk penghancuran perlombaan dewa. Shen Daoksu menganggup dan berkata, Junior, orang tuamu memperoleh darah primordial dan kayu dewa caotik dari jalan bintang kuno, kan? Iya, orang tuaku memperoleh dua harta ini dari jalan bintang kuno dan memberikannya kepadaku. Ye Chen Feng menganggup. Sepertinya Ye Wuji dan Yaotian sangat menghargaimu. Shen Daoksu berkata, Junior, apakah Anda ingin mendapatkan kesempatan terbesar di makam kehampaan besar? Senior, bolehkah saya bertanya apa peluang terbesar di makam kehampaan besar itu? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah tetesan darah kuno dan energi asal hidup dan mati. Shen Daoksu berkata, jika Anda dapat memperoleh tetesan darah kuno itu, saya pikir darah primordial di tubuh Anda akan menjadi lebih murni. Jika Anda dapat memperoleh energi asal kehidupan dan kematian, Anda harus dapat mengintip ke dalam esensi sejati. Hidup dan mati dan lepaskan kekuatan terbesar dari lempeng kehidupan dan kematian. Namun, Dewa Kematian seharusnya menyegel kedua item ini. Dewa Kematian tidak mati, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Saat itu, kami berdua terluka parah, tapi aku tidak membunuhnya. Dia sudah bertahun-tahun tidak muncul, jadi dia seharusnya sembuh. Shen Daoksu mengangguk. Kalau begitu, apakah kamu bersedia membantuku, senior? Ye Chen Feng bertanya. Jika Shen Daoksu tidak membantunya, dengan kekuatannya, bahkan jika dia tahu tentang keberadaan darah primordial dan energi asal kehidupan dan kematian, dia tidak akan dapat mencurinya dari Dewa Kematian. Aku bisa membantumu, tapi kamu harus berjanji padaku dua hal, kata Shen Daoksu. Tolong bicara, senior, kata Ye Chen Feng. Balaskan ras dewaku, hancurkan warisan ras surgawi, dan bangun kembali warisan ras dewaku, kata Shen Daoksu. Jika saya setuju, senior, apakah Anda yakin saya bisa melakukannya? Ye Chen Feng bertanya. Jika itu adalah orang normal, aku pasti tidak akan mempercayaimu, tetapi kamu adalah anak dari Ye Wu Ji dan Yao Tian, dan kamu juga memiliki darah primordial dan kayu primordial. Jika kamu dapat mengeluarkan potensi penuh dari dua harta ini, kamu pasti bisa berdiri di puncak dunia ini, jadi aku yakin kamu punya kemampuan, kata Shen Daoksu. Karena senior mempercayaiku, maka aku akan menyetujui dua hal ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata dengan tegas, tidak peduli apa hasil akhirnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Baiklah, bersumpah demi daosurgawi sekarang. Aku akan memberimu kayu naga ilahi, nadi leluhur, dan bola energi leluhur yang telah aku tekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kata Shen Daoksu. Mem. Ye Chen Feng menganggup dan bersumpah pada daosurgawi di depan semua orang. Baiklah, baiklah, aku akan menyerahkan kebangkitan ras dewa padamu. Sekarang, ketiga harta ini milikmu. Saat dia berbicara, bola cahaya seukuran telur yang mengandung energi murni melayang keluar dari bawah Shen Daoksu. Meskipun bola cahaya itu tidak besar, energi yang dikandungnya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Ye Chen Feng sebelumnya dalam hidupnya. Senior, apakah ini mutiara jiwa leluhur yang disempurnakan Grim Reaper dengan mengekstraksi energi dari ahli leluhur? Ye Chen Feng menatap bola cahaya seukuran telur. Dia bisa merasakan sejumlah besar energi yang dikandungnya. Dia tidak ragu bahwa bahkan jika dia perlu mengumpulkan sejumlah besar energi untuk menerobos, dia akan dapat dengan mudah menerobos setelah memurnikan bola cahaya ini. Itu benar, ini adalah mutiara jiwa leluhur yang disempurnakan oleh Grim Reaper Pengkhianat. Jika kamu bisa menyempurnakannya sepenuhnya, itu akan cukup bagimu untuk terus menerobos. Shen Daoxu menganggup dan berkata, baiklah, tidak ada yang akan mengganggumu di sini. Kamu bisa berkultivasi tanpa khawatir. Terima kasih, Senior. Ye Chen Feng menganggup. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap kayu darah naga yang telah selesai dan memanggil dua embryo dao primitif untuk melahap pembuluh darah leluhur. Dia menelan mutiara jiwa leluhur yang tak tertandingi dalam satu tegukan dan menyerang alam dewa bintang 4 dao dengan sekuat tenaga. Setelah waktu yang tidak diketahui, aura yang kuat menyebar dari tubuh Ye Chen Feng dan membubung ke langit. Ye Chen Feng, yang sepenuhnya memurnikan mutiara jiwa leluhur, sepenuhnya dipenuhi dengan energi emas dao. Dia secara alami menerobos ke alam dewa dao bintang 4. Adapun embryo dao primitif ikan spiritual, ia melahap sejumlah besar pembuluh darah leluhur dan mencapai puncak alam dewa bintang 5 dao. Embryo dao primitif di Fine Wood melahap kayu darah naga yang telah selesai dan mengalami transformasi lain. Energi kekacauan yang dikandungnya bahkan lebih kuat. Kekuatannya telah melampaui life and death plate dan hampir mencapai tingkat artefak leluhur kelas tertinggi. Embryo primitif dao dan chaos di Fine Wood keduanya meningkatkan kekuatan dan kekuatan mereka. Ye Chen Feng masih terbenam dalam proses pemurnian mutiara jiwa leluhur. 1766. Dewa dao bintang 5, Cheng Feng, fondasimu bahkan lebih kuat dari yang aku bayangkan. Mutiara roh leluhur yang ditekan Shen Daoxu adalah yang sangat kuat yang telah disempurnakan oleh dewa kematian bertahun-tahun yang lalu. Itu mengandung sejumlah besar energi. Jika dewa memurnikannya, kultifasi mereka pasti akan mengalami lompatan kualitatif. Namun, setelah bintang 3 daogat Ye Chen Feng benar-benar menyempurnakannya, dia hanya meningkatkan kultifasinya dua tingkat. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya fondasi Ye Chen Feng. Dia melampaui ahli dewa biasa. Terima kasih senior karena telah memberiku kesempatan yang luar biasa. Ye Chen Feng berkata dengan rasa terima kasih ketika dia merasakan tubuhnya dipenuhi energi dan kekuatan pertempurannya meningkat hampir seratus kali lipat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Membantumu sama dengan membantu klan dewaku. Hanya ketika kamu sudah dewasa kamu bisa membalas dendam untuk klan dewaku. Shen Daoxu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi, junior. Kita akan pergi ke tempat tidur dewa kematian dan berurusan dengannya. Namun, aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk membunuhnya, jadi kamu harus bersiap untuk kematian. Mem. Ye Chen Feng mengangguk. Wajahnya yang tampan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Retakan. Shen Daoxu perlahan berdiri dan dengan ringan melambaikan tangannya. Lengannya langsung merobek ruang misterius ini dan membawa Ye Chen Feng keluar dari tempat ini, kembali ke makam kehampaan besar. Bocah manusia, kamu akhirnya keluar. Saat Ye Chen Feng muncul kembali di makam kehampaan besar, pria lapis baja kuno yang telah membunuhnya tiba-tiba muncul. Dia menatapnya dengan niat membunuh dan berbicara itu kamu. Kamu sebenarnya menjaga tempat ini selama ini. Ye Chen Feng agak terkejut melihat pria lapis baja kuno itu tiba-tiba muncul. Namun, dengan Shen Daoxu di sisinya, dia sama sekali tidak takut pada pria lapis baja kuno itu. Karena kamu sudah keluar, maka kamu bisa mati. Pria lapis baja kuno itu meraung. Niat Dao meletus dari seluruh tubuhnya dan menyatu menjadi pedang leluhur kepala naga. Dia menebas, dan sinar pedang yang mengerikan membelah ruang menjadi dua. Niat pedang yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Retakan. Shen Daoxu mengambil langkah ringan ke depan saat pedang hendak menyerang Ye Chen Feng. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan sajak leluhur yang tak ada habisnya membombardir sinar pedang yang tak terkalahkan, menghancurkannya dan menyebabkannya menghilang ke langit dan bumi. Kamu, siapa kamu? Melihat Shen Daoxu mematahkan serangannya dengan mengayunkan lengannya, mata pria lapis baja kuno itu melebar, menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukankah kamu sudah menebak identitasku? Shen Daoxu berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu, kamu sebenarnya tidak mati. Pria lapis baja kuno memandang Shen Daoxu seolah-olah dia sedang melihat hantu, suaranya bergetar saat dia berbicara. Kamu tidak mati, jadi bagaimana aku bisa mati? Shen Daoxu berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kita pernah bertemu sebelumnya, aku tidak ingin membunuhmu. Beri aku dua artefak leluhurmu dan aku akan membiarkanmu kembali tidur. Anda. Buyuan, artefak leluhur tidak ada artinya bagi orang sepertimu yang akan mati. Selain itu, aku jamin tidak akan ada yang mengganggu tidurmu di masa depan. Kata Shen Daoxu. Kamu, apakah kamu akan menemukan Grim Reaper dan melawannya sampai mati? Pria lapis baja itu bertanya dengan kaget. Benar, aku telah menemukan orang yang kutunggu-tunggu. Saatnya menyelesaikan permusuhan di antara kita. Shen Daoxu mengangguk. Aku akan membantumu menghadapinya. Mata pria berarmor itu dipenuhi dengan kebencian yang mendalam ketika dia memikirkan tentang Grim Reaper yang telah menjebaknya dalam jebakan mengerikan ini Tidak perlu. Kamu tidak akan bisa banyak membantu bahkan jika kamu pergi. Kamu hanya perlu memberiku dua artefak leluhur ini. Shen Daoxu menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan memberimu dua artefak leluhur ini. Semoga kamu berhasil. Dengan itu, pria lapis baja itu melepas armor leluhurnya yang berat dan memberikannya kepada Shen Daoxu bersama dengan pedang leluhur kepala naga. Kemudian, dia menatap Yechen Feng dalam-dalam, berbalik, dan pergi. Ayo, armor leluhur ini milikmu. Shen Daoxu memberikan armor leluhur yang sangat berharga kepada Yechen Feng sambil menyimpan pedang leluhur kepala naga untuk dirinya sendiri. Senior, apakah kita perlu mengumpulkan semua artefak leluhur di sini? Yechen Feng bertanya. Ya, kita harus membuat persiapan yang paling teliti sebelum kita bisa membunuh Grim Reaper. Jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya di masa depan. Shen Daoxu menganggup dan membawa Yechen Feng ke tempat keberuntungan lainnya. Membuka. Shen Daoxu melayang di atas gunung besar. Dengan lambayan tangannya yang lembut, dia langsung membelah gunung. Setelah itu, aura kematian dalam jumlah besar melonjak keluar dari gunung, segera mewarnai seluruh ruang menjadi hitam. Siapa yang telah mengganggu tidurku? Raungan marah terdengar dari gunung. Suara itu begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Hei si, ini aku. Suara Shen Daoxu tidak keras, tetapi dipenuhi dengan kehadiran seorang penguasa. Itu segera menekan suara menakutkan dari gunung. Itu kamu. Seekor singa hitam besar melompat keluar dari gunung yang terbelah saat mendengar suara Shen Daoxu. Itu berubah menjadi pria kekar dengan rambut acak-acakan di udara. Hei si, beri aku artefak leluhurmu. Shen Daoxu menatap pria kekar itu dan memerintahkan dengan cara yang tak tertahankan. Kau ingin menemukan Grim Reaper? Pria kekar itu adalah binatang leluhur yang maha kuasa. Dia membenci Grim Reaper yang sendirian menghancurkannya. Jika malaikat mau tidak menjebaknya di sini, dia mungkin telah menjadi kaisar binatang leluhur. Ya, Shen Daoxu mengangguk. Lalu apakah kamu yang berdarah dan bertanya? Baik, jika kamu tidak takut mati, maka ikutlah denganku ke tempat tidur Grim Reaper. Shen Daoxu tidak menolak Hei si dan mengangguk. Ayo pergi ke tempat berikutnya. Dengan itu, Shen Daoxu memimpin Ye Chen Feng dan Hei si ke binatang leluhur yang tertidur berikutnya. Namun, selain Hei si, Shen Daoxu tidak menemukan pembantu lain. Sebagai gantinya, dia meminjam enam artefak leluhur dan tiga harta karun leluhur. Selain artefak leluhur pria lapis baja kuno, pedang leluhur kepala naga, Shen Daoxu telah meminjam sepuluh artefak leluhur. Ayo pergi ke danau sumber mati. Setelah menyingkirkan sepuluh artefak leluhur, Shen Daoxu memimpin Ye Chen Feng dan yang lainnya ke kedalaman terdalam dari makam kekosongan besar. Di atas danau hitam, otak pemakan dewa, yang meramal dengan cepat, merasakan energi yang kuat di kedalaman danau. Senior, mungkinkah ini tempat Grim Reaper tidur? Ye Chen Feng menatap danau hitam di bawahnya dan bertanya dengan mata terbelalak. Itu benar. Grim Reaper tidur di kedalaman danau sumber mati, dan danau itu mengandung sejumlah besar energi leluhur yang dia ekstrak saat itu. Shen Daoxu mengangguk. Tunggu aku di sini. Aku akan menyiapkan formasi. Dengan itu, Shen Daoxu memanggil sepuluh artefak leluhur yang dia pinjam dan sejumlah besar artefak suci yang transenden. Mereka membentuk formasi kuno yang sangat kuat di atas danau sumber mati. Pedang Shen Daoxu Begitu formasi kuno terbentuk, pedang ilahi yang tak terkalahkan melayang keluar dari tubuh Shen Daoxu dan menyatu ke dalam formasi kuno. Pedang ini adalah artefak leluhur kelas tertinggi. Begitu pedang Shen Daoxu muncul, Ye Chen Feng merasakan jiwanya bergetar. Dia memiliki perasaan bahwa pedang yang dipanggil Shen Daoxu adalah artefak leluhur kelas tertinggi yang mampu memusnahkan segalanya. Formasi pembunuhan kuno, bangkit. Setelah bergabung dengan pedang Shen Daoxu, Shen Daoxu segera mengaktifkan formasi kuno yang telah dia buat dan dengan marah mengekstraksi energi danau sumber mati untuk meningkatkan kekuatannya. Untuk sesaat, seluruh danau sumber mati mulai beriak dengan keras. Gelombang yang mengjulang tinggi terbentuk di permukaan danau dan membalikkan cakrawala. Dream Rapper, apakah kamu masih berpura-pura mati? 1767. Mengaum, mengaum, Shen Daoxu, kamu sebenarnya masih di sini. Ketika cahaya pedang yang menakutkan menembus ke danau sumber kematian, raungan marah terdengar dari danau, dan suara menakutkan itu mengguncang seluruh danau, menyebabkannya berfluktuasi dengan keras. Pada saat berikutnya, sebuah tengkorak besar muncul di danau. Tengkorak ini sangat besar sehingga seperti gunung kecil. Itu memiliki gigi yang tajam, dan menggigit formasi pembantaian kuno yang menyelimuti danau sumber kematian. Huff, jangan mencoba menjadi misterius. Level serangan ini tidak berguna untukku. Melihat tengkorak yang terbang keluar dari danau sumber kematian, Shen Daoxu mendengus dingin. Dia mengendalikan formasi pembantaian kuno untuk melepaskan cahaya senjata tanpa batas, dan itu membombardir tengkorak kecil seperti gunung, menghancurkan tengkorak yang menakutkan itu dengan satu serangan. Formasi pembantaian kuno, apakah menurutmu kamu bisa mengancamku dengan level formasi kuno ini? Suara ganas terdengar dari dasar danau sumber kematian, dan dua tengkorak menakutkan lainnya keluar dari danau sumber kematian. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan menyerang Shen Daoxu. Namun, di bawah serangan formasi pembantaian kuno, tengkorak yang dipanggil oleh Grim Reaper sama sekali tidak dapat mengancam Shen Daoxu, dan mereka terus-menerus dihancurkan oleh formasi pembantaian kuno di bawah kendalinya. Serangan yang mengerikan, apakah ini kekuatan dari Void God Rilem yang maha kuasa? Meskipun Ye Chen Feng berdiri di kejauhan, dia merasakan kekuatan destruktif yang disebabkan oleh pertempuran antara Shen Daoxu dan Grim Reaper, dan dia memiliki ketakutan yang melekat di hatinya dan sangat terkejut. Dia memiliki perasaan bahwa dengan kekuatannya di alam Dewa Dao Bintang V, dia mungkin bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan dari Grim Reaper, dan dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Cheng Feng, ketika Grim Reaper muncul sebentar lagi, pinjamkan aku caotik di Fine Wood, dan pinjamkan Life and the Athlete ke Singa Hitam. Ketika Shen Daoxu mengendalikan formasi pembantaian kuno untuk menyerang dengan kekuatan penuh, dia mengirimkan suaranya ke Ye Chen Feng dari jauh. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk, memanggil Life and the Athlete, dan menyerahkannya ke Singa Hitam yang berdiri di sampingnya. Singa Hitam menerima Life and the Athlete dan memperingatkan dengan suara rendah, anak manusia, sebentar lagi, sembunyi sejauh mungkin. Jika tidak, kamu akan dihancurkan hidup-hidup oleh gempa susulan. Mem. Ye Chen Feng juga jelas bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini, dan dia mengangguk. Boom-boom-boom. Pertempuran antara Shen Daoxu dan Grim Reaper menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Serangan mengerikan itu hanya menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya, menyebabkan seluruh ruang menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Garis-garis cahaya menyilaukan menerangi seluruh ruang, begitu menyilaukan sehingga Ye Chen Feng tidak bisa membuka matanya di kejauhan. Niat Dao tanpa batas menghujani tanpa henti seperti hujan cahaya, membuat lubang besar ke tanah yang penuh dengan retakan. Ketika Shen Daoxu menggunakan formasi pembunuhan kuno untuk menerobos serangan Dewa Kematian, dia tiba-tiba menggabungkan kekuatan 10 senjata leluhur ke dalam pedang kekosongan ilahi, mengaktifkan serangan terkuatnya. Itu berubah menjadi pedang ilahi yang panjangnya beberapa ribu kaki dan terjalin dengan kekuatan Dao yang tak terkalahkan. Itu langsung menembus tengkorak dan menabrak danau kematian. Ah! Setelah diserang oleh Divine Void Sword, raungan marah terdengar satu demi satu. Pada saat berikutnya, bayangan sabit raksasa muncul di danau sumber kematian, menebas pedang ilahi tak terkalahkan yang panjangnya ribuan kaki. Ledakan. Kedua senjata Dewa itu saling menebas, menyebabkan suara yang mengguncang sembilan langit dan menyebabkan ruang dalam radius beberapa mil runtuh. Cheng Feng, pinjami aku keos di Fine Wood. Ketika seluruh ruang dalam kekacauan, suara Sen Dao Su ditransmisikan ke telinga Ye Chen Feng, mendesaknya. Oke. Ye Chen Feng tidak ragu sama sekali, memanggil keos di Fine Wood dan meminjamkannya ke Sen Dao Su. Pada saat ini, pusaran besar meledak di sumber danau kematian yang kacau. Sarkofagus hitam pekat yang diukir dengan pola kuno yang menelan semua cahaya perlahan melayang keluar dari pusaran. Dream Rapper akhirnya muncul. Melihat sarkofagus hitam ini, Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan tekanan pada jiwanya, seolah-olah sebuah gunung menekan lautan jiwanya, membuatnya sulit bernapas. Karakter utama telah muncul, manusia junior, sembunyi lebih jauh. Singa hitam memperingatkan dengan dingin. Memegang pemikiran kematian tertentu, dia terbang dengan Life and Death Plate dan patung singa ilahi, bersiap untuk membantu Sen Dao Su menangani Dream Rapper. Sen Dao Su, kamu benar-benar keras kepala. Kamu tahu kamu tidak bisa membunuhku, namun kamu masih mencoba lagi dan lagi, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Suara biadap terdengar dari Sarkofagus Hitam. Apakah begitu? Sen Dao Su mendengus dingin, mengendalikan Chaos Divine Wood yang sebanding dengan artefak leluhur kelas atas untuk turun, menekan Sarkofagus Hitam. Chaos Divine Wood, bagaimana kamu memiliki Chaos Divine Wood? Merasakan kekuatan kekacauan yang terkandung dalam Chaos Divine Wood, Dream Rapper berkata dengan bingung, siapa yang datang ke sini dan membawakanmu Chaos Divine Wood? Chaos Divine Wood, tutup Sarkofagus. Sen Dao Su tidak memperhatikan raungan Dream Rapper. Dia menuangkan sajak leluhur dalam jumlah besar kecautik Divine Wood, mengendalikannya untuk terus berkembang. Lebih dari 100 ribu akar lima warna menjulur keluar, dan seperti pangsit, mereka mengelilingi dan menyegel peti mati kuno hitam itu. Raung mengaum, jadi bagaimana jika kamu memiliki Chaos Divine Wood? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak dapat membunuhku? Dream Rapper panik ketika Chaos Divine Wood menekan peti mati hitam itu. Dia meraung dengan liar, mengendalikan sabit artefak leluhur dari Dream Rapper dengan kualitas tertinggi untuk menyerang dengan kejam melalui peti mati hitam, ingin menghancurkan Chaos Divine Wood. Setelah melahap Divine Dragon Wood, Chaos Divine Wood menjadi semakin menakutkan. Itu benar-benar menahan serangan Dream Rapper dari jauh, dengan kuat menekan sarkofagus hitam, mencegah Dream Rapper muncul. Hei si, mari kita hancurkan salah satu sudut sarkofagus dan bunuh Dream Rapper. Pada saat ini, Shen Dao Su mengendalikan formasi pembantaian kuno untuk menyerang sarkofagus dengan kejam. Singa hitam mengendalikan patung Singa Ilahi yang besar dan Life and Death Plate untuk membantu dari samping. Serangan mengerikan itu dengan paksa membuka sudut sarkofagus. Sudut sarkofagus terbuka, dan sabit besar terbang keluar. Di bawah kendali Dream Rapper, itu berkembang pesat, menebas ke arah Shen Dao Su. Hei si, kendalikan dua harta tertinggi untuk menyerang sarkofagus dengan kekuatan penuh. Aku akan menjebak sabit Dream Rapper. Shen Dao Su berkomunikasi secara mental. Baiklah. Menghadapi musuh Bebu Yutan, Hei si tidak menunjukkan belas kasihan. Dia memuntahkan darah esensi ke dalam dua artefak leluhur dengan segala cara, mengendalikan patung singa dewa untuk menjadi singa dewa yang luar biasa perkasa. Itu mengeluarkan raungan yang mengguncang surga saat menabrak sarkofagus. Di bawah kendalinya, roda kehidupan dan kematian berputar dengan cepat, melepaskan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan. Itu menyerang Dream Rapper di peti mati bersama dengan patung singa. Meskipun Hei si jauh lebih lemah dari Dream Rapper, Dream Rapper ditekan oleh Chaos Divine Wood dan diserang melalui sarkofagus hitam. Kekuatan serangannya sangat berkurang, jadi kerusakannya pada Hei si terbatas. Di sisi lain, patung singa ilahi dan serangan Life and Death Plate memberikan kerusakan besar pada Dream Rapper, terus-menerus merusak tubuhnya. Sen Daoksu, aku pasti akan membunuhmu kali ini. Serangan terus-menerus dari patung singa ilahi dan lempeng kehidupan dan kematian benar-benar membuat marah Dream Rapper. Dia meletus dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan, langsung menghancurkan peti mati kuno hitam pekat, mengungkapkan wujud aslinya yang diselimuti cahaya hitam, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat. Namun, begitu sarkofagus hitam hancur, akar lima warna dari Chaos Divine Wood langsung melilitnya, terus menekan tubuhnya. Pada saat ini, Sen Daoksu mengendalikan formasi pembantaian kuno untuk menekan sabit Dream Rapper artefak leluhur kelas atas, mencegah Dream Rapper memanggilnya kembali untuk menyerang. Dream Rapper, waktu kematianmu telah tiba. 1768. Memotong. Sen Daoksu meraung dan menebas dengan Divine Void Sword. Cahaya pedang yang menakutkan merobek langit seperti celah di angkasa, membawa kekuatan pedang yang tak terkalahkan saat menebas tubuh Dream Rapper yang terjerat oleh akar Chaos Divine Tree. Divine Void Sword adalah artefak leluhur berkualitas tinggi. Itu sangat kuat dan bisa menembus semua hal. Dengan satu tebasan, bagian dari akar lima warna pohon dewa primal Chaos hancur. Sebuah luka muncul pada dewa kematian yang diselimuti cahaya hitam. Darah emas gelap mengalir keluar. Rantai kematian, hancurkan semua benda. Dengan tubuhnya yang terluka oleh Divine Void Sword, dengan raungan panjang, cahaya hitam tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi rantai kematian. Mereka seperti ular menari, menyerang Sen Daoksu dan Singa Hitam, menetralisir serangan. Tebas lagi. Menghadapi rantai kematian yang menutupi langit, Sen Daoksu menebas untuk kedua kalinya. Tebasan ini mengandung niat membunuh yang tak terkalahkan, melonjak menembus sembilan langit, menyapu semua yang ada di jalurnya. Tebasan ini menghancurkan rantai kematian yang menyerangnya dan sekali lagi menebas tubuh Dewa Kematian. Dan pada saat ini, Singa Hitam tidak ragu-ragu untuk membakar seluruh tubuhnya, mengaktifkan kekuatan terkuat dari patung Singa Dewa dan pelat hidup dan mati. Dia terus-menerus menyerang Dewa Kematian, semakin memperparah lukanya. Ayo-ao, kalian semua pantas mati. Rantai kematian dipatahkan oleh Sen Daoksu. Dewa Kematian yang terus-menerus diserang segera mengerahkan kekuatan yang kuat untuk menyerang. Dan kali ini, sasarannya adalah Singa Hitam yang relatif lebih lemah. Dia ingin membunuh Singa Hitam terlebih dahulu, lalu perlahan menghadapi musuh besar, Sen Daoksu. Menghadapi serangan fatal yang diluncurkan oleh Dewa Kematian, Singa Hitam tidak mundur. Dia terus-menerus memuntahkan esensi darah ke dalam dua artefak leluhur, mengendalikan kedua artefak tersebut untuk mengisolasi ruang dan melepaskan kekuatan leluhur yang kuat. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawan gelombang kematian. Ketika Dewa Kematian menyerang Singa Hitam, Sen Daoksu tiba-tiba muncul seolah-olah dia telah berteleportasi. Menusuk ke dada Dewa Kematian. Kekuatan leluhur yang kuat dari Divine Void Swat langsung mengalir ke tubuhnya, langsung menghancurkan dadanya. Ao-ao! Dewa Kematian meraung saat dadanya hancur oleh pedang kekosongan ilahi. Dia mengerahkan kekuatan yang kuat untuk menyerang. Tepat ketika dia menyerang kekosongan jalan ilahi dengan sekuat tenaga, akar lima warna dari pohon Dewa Primal Chaos tiba-tiba masuk ke tubuhnya yang hancur, dengan gila-gilaan melahap kekuatan di tubuhnya dan melemahkan kekuatannya. Sen Dao Su, pergilah ke neraka. Meski berada dalam bahaya, senyum aneh muncul di wajah marah Grim Rapper. Segera setelah itu, kekuatan penghancur yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Tidak baik. Ekspresi Sen Dao Su berubah, dan dia mundur tanpa ragu sedikitpun. Namun, pada saat dia mundur, kematian meledakan tubuhnya yang hancur, dan itu meledak dengan kekuatan penghancuran yang mengejutkan yang meledakan caotik Divine Wood yang berakar di tubuhnya terbang sebelum meledak ke arah Sen Dao Su yang mengelak dengan cepat. Meskipun Sen Dao Su mengelak tepat waktu, kekuatan penghancuran diri Dewa Kematian terlalu menakutkan, dan dia masih terpengaruh. Beberapa seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan luka lama di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kambuh. Singa hitam dikirim terbang ribuan meter jauhnya oleh gelombang kejut yang merusak. Luka berdarah muncul di tubuhnya yang kuat. Ini, ini, Grim Rapper sudah mati. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di kejauhan, menatap dengan mata terbelalak saat dia menyaksikan Grim Rapper meledak membuka lubang besar di angkasa. Dia tidak berani percaya bahwa Grim Rapper telah mati begitu saja. Tidak, ada masalah. Ketika tatapan Ye Chen Feng melewati Sen Dao Su, dia menyadari bahwa wajah pucat yang terakhir mengungkapkan ekspresi serius, dan dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, suara yang lebih biadap terdengar. Sen Dao Su, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Grim Rapper, dia belum mati. Itu bukan tubuh utamanya sekarang. Wajah Ye Chen Feng tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang direncanakan untuk dibunuh oleh Sen Dao Su dan yang lainnya sebenarnya bukan tubuh utama Grim Rapper. Grim Rapper, aku telah meremehkan metodemu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar menyempurnakan avatar untuk membodohiku. Sen Dao Su berkata dengan suara rendah. Sen Dao Su, kamu hanya mengalami puncak gunung es. Grim Rapper berkata dengan arogan, mari kita selesaikan keluhan di antara kita hari ini. Saat dia berbicara, peti mati batu hitam yang mengalir dengan niat dao yang kuat muncul dari danau kematian yang hancur, dan itu muncul di depan mata semua orang. Grim Rapper, kamu punya rencana cadangan. Apa menurutmu aku tidak punya? Sen Dao Su berkata dengan dingin dan arogan, selain itu, saya ingin melihat bagaimana Anda memblokir serangan saya tanpa sabit Grim Rapper. Saat dia berbicara, sinar cahaya kemasan gelap muncul di belakang Sen Dao Su, dan wajah manusia berwajah tiga seukuran kepalan tangan muncul dalam cahaya. Gatvin Dharma Idol, kamu benar-benar mengembangkan kemampuan ini. Melihat wajah manusia bermuka tiga yang melayang di belakang Sen Dao Su, suara buas Grim Rapper mengungkapkan jejak keserakahan. Jelas, dia tidak berharap Sen Dao Su telah mengembangkan kemampuan ilahi terbesar ras dewa. Dia bahkan lebih sadar akan teror dari kemampuan ilahi ini. Dewa kematian, jangan bersembunyi lagi. Keluar dan lawan aku. Sen Dao Su meraung dengan dominasi yang tak tertandingi, dan dia meninju peti mati batu yang melayang di udara dan mengalir dengan pola Dao yang dalam. Tinju cahaya yang menakutkan langsung menghancurkan peti mati batu, mengungkapkan malaikat maut yang mengenakan jubah hitam, memiliki kulit keriput, kurus seperti kayu bakar, dan memiliki tulisan segel aneh yang tercetak di dahinya. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengolah Gatvin Dharma Idol, kamu masih tidak bisa membunuhku. Malaikat maut mencoba untuk memanggil kembali Sabit Malaikat maut, tetapi formasi pembantaian kuno yang dibentuk oleh sepuluh artefak leluhur sangat kuat, dan dengan kuat menekan Sabit Malaikat maut, membuatnya tidak dapat memanggilnya kembali. Jika aku tidak memiliki Chaos Divine Wood, mungkin aku tidak akan bisa membunuhmu, tapi sekarang, kamu tidak bisa lepas dari malapetaka ini. Saat dia berbicara, Shen Daoksu mengambil langkah maju, dan seolah-olah dia telah berteleportasi, dia muncul di depan Grim Rapper, dan dia melancarkan serangan sengit dengan Divine Void Sword. Dan pada saat dia menyerang, sosok berkepala tiga yang muncul di belakangnya membuka mata mereka pada saat yang sama, dan niat Dao yang luas melonjak, menekan langit dan bumi, dan membatasi serangan Grim Rapper. Saat Shen Daoksu menyerang dengan seluruh kekuatannya, singa hitam yang tak kenal takut juga mendekat dengan dua artefak leluhur, mengendalikan mereka untuk menyerang Grim Rapper. Grim Rapper tidak takut menghadapi serangan Shen Daoksu dan Black Lion. Dia meraung, dan tubuhnya yang keriput membengkak dengan cepat, dan kekuatannya sendiri meningkat dengan mantap. Dengan lambayan tangannya, kekuatan suci mengguncang langit, dan dia dengan paksa melawan kekuatan artefak leluhur yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Saat mereka bertiga bertarung dengan sengit, Chaos Divine Wood berubah menjadi pohon raksasa yang menutupi langit dan bumi, dan terbang lagi. Puncak pohon lima warnanya bergoyang, dan melepaskan cahaya dari lima elemen kekacauan untuk menyerang Grim Rapper. Pertempuran ini bisa menghancurkan langit dan bumi. Pertempuran ini menyebabkan matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Shen Daoksu dan Grim Rapper, dua musuh yang ditakdirkan ini, mengabaikan luka lama di tubuh mereka, dan menggunakan semua yang mereka miliki untuk menyerang dengan putus asa, keduanya ingin membunuh yang lain. Dan meskipun Black Lion kuat, dia tidak bisa menahan serangan destruktif seperti itu, dan tubuhnya yang kuat terus-menerus dihancurkan. Grim Rapper, terima serangan terakhirku. Melihat bahwa singa hitam tidak dapat menahan kekuatan penghancur dunia, dan tubuhnya akan hancur, dia meledakan sein core-nya, meledakan tubuhnya, dan menuangkan semua kekuatannya ke dalam harta hidupnya, patung singa ilahi, untuk meluncurkan serangan fatal pada Grim Rapper. Kamu adalah kamu. Setelah menyerap semua kekuatan Black Lion, patung singa ilahi juga mulai hancur, dan membawa kekuatan yang tak terkalahkan saat membombardir Grim Rapper. Ledakan. Patung singa ilahi langsung meledak saat bertabrakan dengan tubuh Grim Rapper. Kekuatan menakutkan dari artefak leluhur dengan liar menghancurkan tubuh Grim Rapper, memaksanya untuk bertahan dengan seluruh kekuatannya. Aspek Godfin, Segel. Grim Rapper menderita serangan paling kuat dari penghancuran diri Black Lion dan artefak leluhur. Ketika tubuhnya hancur, Sen Daoxu mengendalikan tangannya untuk membentuk segel yang kuat, menyegel wilayah langit dan bumi. Itu seperti langit penuh bintang, menyerang tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Kemudian, Sen Daoxu melambaikan tangannya, mengendalikan niat Dao yang kuat untuk bergabung dengan lempeng kehidupan dan kematian. Dia mengirim lempeng kehidupan dan kematian melepaskan kekuatan hidup dan mati ke dalam tubuh Grim Rapper, menghancurkannya. 1769. Primal Chaos Divine Wood, melahap tubuh Dewa. Sen Daoxu memuntahkan beberapa teguk darah Dewa ke dalam kayu Dewa Primal Chaos dengan segala cara. Dia mengaktifkan kekuatan terkuat Primal Chaos Divine Wood dan terus memperpanjang akar lima warna yang tidak bisa dihancurkan. Mereka mengakar di tubuh Grim Rapper yang hancur dan dengan gila-gilaan melahap Divine Power di tubuhnya. Mengaum, hancurkan untukku. Tubuh Grim Rapper tertusuk oleh akar lima warna. Dia segera mengeluarkan raungan yang mengejutkan dan mengendalikan kekuatan suci di tubuhnya agar mengalir dengan cepat. Pusaran besar terbentuk di tubuhnya. Saat piring hidup dan mati dikirim terbang, Pusaran dengan gila-gilaan menghancurkan akar lima warna. Cheng Feng, darah kuno dan asal kehidupan dan kematian harus berada di dasar danau sumber mati. Cepat manfaatkan kesempatan ini untuk mengambil kedua harta ini. Shen Daoxu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Grim Rapper dan mengirimkan pesan ke Ye Chen Feng yang bersembunyi di kejauhan. Baiklah. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan dengan cepat mengepakkan sayap abadi. Dia terbang ke dasar danau sumber mati dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menemukan dua harta paling berharga di dasar danau. Manusia rendahan, barang-barangku bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Merasa bahwa Ye Chen Feng telah terbang ke danau sumber mati, malaikat maut sangat marah dan ingin mengalihkan perhatiannya untuk membunuhnya. Namun, di bawah serangan Shen Daoxu dan primal Chaos Divine Wood, malaikat maut tidak bisa membunuh Ye Chen Feng sama sekali. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Shen Daoxu. Saya harap senior Shen Daoxu dapat tertawa terakhir. Jika tidak, bahkan jika saya mendapatkan darah kuno dan asal usul kehidupan dan kematian, saya khawatir saya tidak dapat membawa mereka keluar dari sini hidup-hidup. Mendengar ledakan memekakan telinga dari cakrawala, Ye Chen Feng terus berdoa di dalam hatinya. Dia berdoa agar Shen Daoxu bisa tertawa terakhir. Ye Chen Feng terbang ke dasar danau sumber mati seperti kilat. Dia segera mengendalikan otak pemakan dewa untuk segera menyimpulkan dan mencari darah kuno dan asal usul kehidupan dan kematian. Segel Ketika otak pemakan dewa mencapai dasar danau sumber mati, ia merasakan kekuatan segel. Dalam sekejap, ia melintasi dasar danau dan mendekati segel di dasar danau. Bak penelan ruang, cepat hancurkan segelnya. Dream Rapper adalah ahli tingkat leluhur puncak. Ye Chen Feng tidak dapat membuka segel yang telah dia buat. Tidak punya pilihan lain, Ye Chen Feng memanggil Space Swallow Air Bak dan dengan cepat melahap segelnya. Saat Space Swallow Air Bak terus berkembang dan tumbuh, kemampuannya untuk melahap batasan terus meningkat. Di bawah hirup pikuk melahapnya, sebuah lubang muncul dalam batasan yang menakutkan. Ketika celahnya sekitar setengah tinggi seseorang, Ye Chen Feng melintas dan masuk dengan Space Swallow Air Bak. Darah Kuno Setelah memasuki mantra, Ye Chen Feng melihat setetes darah emas gelap seukuran kuku melayang di udara. Dari aura garis keturunan yang dipancarkan oleh tetesan darah ini, seharusnya itu adalah darah kuno yang dibicarakan oleh Shen Daoxu, nomor dua setelah darah Grand Miss. Tampaknya Dream Rapper telah memurnikan lebih dari setengah darah kuno ini, hanya menyisakan sedikit. Melihat setetes darah kuno seukuran kuku, Ye Chen Feng mengendalikan cermin semesta untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat, mencoba mengambil setetes darah kuno ini. Namun, setelah beberapa kali percobaan, cermin semesta gagal melahap setetes darah purba ini. Ini membuatnya menyadari betapa kuatnya tetesan darah kuno ini. Darah Grand Miss, tekan darah kuno. Setelah cermin semesta gagal melahap setetes darah kuno, Ye Chen Feng segera pergi ke darah kuno dan menggigit jarinya, memeras darah Grand Miss dalam jumlah besar dan menggabungkannya dengan darah kuno. Dia mencoba menggunakan darah Grand Miss untuk menaklukkan setetes darah kuno ini. Benar saja, darah nenek itu berguna. Seperti yang diharapkan Ye Chen Feng, ketika darah nenek moyang menyatu dengan darah kuno, itu segera menekan darah kuno. Namun, meski Grim Reaper telah memurnikan lebih dari setengah darah kuno ini, kekuatan garis keturunan yang dikandungnya masih kuat. Sejumlah besar darah Grand Miss dibutuhkan untuk menaklukkannya. Untuk menaklukkan darah kuno, Ye Chen Feng berhati-hati. Dia terus-menerus mengeluarkan darah Grand Miss dalam jumlah besar dan menggabungkannya dengan darah kuno, menekannya sedikit demi sedikit. Dan saat ini, suara pertempuran di kehampaan menjadi semakin keras. Grim Reaper mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menembus lapisan mantra, mengibaskan penindasan Chaos Divine Wood dan meluncurkan serangan balik yang fatal terhadap Divine Dao Void. Kesuksesan Setelah Ye Chen Feng berusaha sekuat tenaga untuk memaksa keluar hampir setengah dari darah Grand Miss, dia bisa merasakan bahwa setetes darah kuno tidak lagi melawan. Dengan pikiran, dia menempatkan setetes darah kuno ke cermin semesta dan dengan cepat menelanpil Saint Piercing Surga Kelas Atas untuk mengembalikan darah Grand Miss yang telah hilang. Setelah pemulihan sederhana, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk terus meramal, mencari sumber kekuatan hidup dan mati. Aneh, kenapa tidak ada sumber kekuatan hidup dan mati? Mungkinkah Grim Reaper telah memurnikan sumber kekuatan hidup dan mati ke dalam tubuhnya? Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menutupi seluruh ruang mantra, tetapi dia masih tidak dapat menemukan sumber kekuatan hidup dan mati. Dia menduga bahwa sumber kekuatan hidup dan mati telah disempurnakan oleh Grim Reaper dan tidak punya pilihan selain menyerah. Eh, apa ini? Setelah mencari beberapa saat, Ye Chen Feng menemukan mantra lain di ruang mantra. Ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menembus mantra ini, dia menemukan 13 manik-manik seperti mutiara yang mengandung kekuatan hidup yang kuat. Mungkinkah ini manik-manik roh yang disempurnakan Grim Reaper dengan sumber kekuatan kehidupan? Ye Chen Feng mengangkat alisnya, menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia segera menempatkan 13 manik-manik roh kehidupan ke dalam cermin semesta dan meninggalkan dasar Danau Sumber Mati. Ketika dia terbang keluar dari Danau Sumber Mati, dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Pertempuran antara Divine Dao Void dan Grim Reaper hanya bisa digambarkan sebagai pahit dan putus asa. Untuk membunuh yang lain, mereka berdua telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, membombardir tubuh yang lain sampai menjadi kekacauan berdarah. Kaki Grim Reaper telah dipotong oleh pedang Divine Dao Void di tangan Divine Dao Void dan setengah dari tubuh Divine Dao Void telah dihancurkan oleh serangan destruktif Grim Reaper memperlihatkan organnya yang terus berdenyut. Junior, cepat dan tinggalkan tempat ini. Melihat Ye Chen Feng terbang keluar dari Danau Sumber Mati, Divine Dao Void yang terluka parah segera mendesaknya dengan transmisi suara. Senior, Biarkan aku membantumu menghadapinya. Sebuah rencana berani muncul di benak Ye Chen Feng. Dia tidak pergi sendirian, tapi mengambil resiko untuk mendekati Grim Reaper. Mati. Grim Reaper menemukan bahwa Ye Chen Feng berani mendekatinya, jadi dia segera mengalihkan perhatiannya untuk menyerangnya. Artefak mengendalikan Dao. Saat serangan kematian Grim Reaper tiba, Ye Chen Feng dengan cepat mengingat Life and the Athlete. Dia menggunakan artifak kontroling Dao untuk mengaktifkan serangan terkuat Life and the Athlete, membombardir serangan maut seperti naga hitam. Apa? Dengan kekuatanmu? Bagaimana mungkin kamu bisa menggunakan serangan seperti itu? Grim Reaper mengungkapkan ekspresi terkejut saat Life and the Athlete memblokir serangan Grim Reaper seperti pisau panas menembus mentega. Dan saat ini, Divine Dao Void mengambil kesempatan ketika Grim Reaper terganggu. Seluruh tubuhnya menyatu dengan Divine Dao Void Sword, berubah menjadi pedang Divine yang bisa menembus semuanya. Dengan kekuatan ilahi yang tak terkalahkan, dia menebas kepala Grim Reaper. Yang paling. Kepala dan tubuh Grim Reaper terbelah oleh Pedang Divine Dao Void. Energi sumber hidup dan mati, perbaiki. Grim Reaper telah memurnikan sumber energi hidup dan mati, hampir memiliki tubuh yang abadi. Dia meminjam energi sumber hidup dan mati yang kuat untuk menyembuhkan tubuh dan kepalanya dengan cepat yang telah dipotong oleh Pedang Dao Void Ilahi. Kesempatan bagus. Saat kepala Grim Reaper sembuh, Ye Chen Feng tanpa rasa takut mendekatinya. Saat tubuhnya dihancurkan oleh kekuatan leluhur yang dilepaskan oleh Grim Reaper, dia mengeluarkan otak anak Soul Devorer dan melemparkannya ke kepala Grim Reaper yang menyembuhkan dengan cepat. Kemampuan Ilahi Yang Abadi 1770 Tidak, benda apa ini? Merasakan bahwa ketika otak Soul Devorer menyentuh otaknya yang rusak, otak itu dengan panik menembus ke dalam otaknya. Dewa kematian mencium rasa bahaya yang dalam dan meraum marah, memurnikan otak Soul Devorer dengan seluruh kekuatannya. Namun, otak anak Soul Devorer adalah harta karun yang telah tai habiskan bertahun-tahun dan upaya untuk menyempurnakannya. Itu di luar jangkauan artefak leluhur, jadi otak anak Soul Devorer yang dihasilkannya sama menakutkannya. Selain luka parah kematian dan fakta bahwa serangan pedang Shen Daoxu telah merusak jiwa dan jiwanya, dia tidak dapat memperbaiki otak anak itu. Saat otak anak Soul Devorer meresap ke dalam jiwa kematian, kematian menjerit putus asa, memegangi kepalanya dengan kedua tangan saat dia meraum kesakitan. Cheng Feng, harta apa yang baru saja kamu gabungkan ke dalam jiwanya? Melihat kematian menggeliat kesakitan dalam kehampaan, Shen Daoxu yang terluka parah mentransmisikan suaranya. Itu diberikan kepadaku oleh seorang senior. Seharusnya bisa mengendalikan otak dan kesadarannya. Jawab Ye Chen Feng. Kontrol otak dan kesadaran kematian. Mata Shen Daoxu membelalak kaget. Dream Rapper adalah ahli tingkat leluhur puncak yang telah menyempurnakan energi asal kehidupan dan kematian. Bahkan jika dia menghabiskan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa membunuh Dream Rapper. Namun, harta yang diambil Ye Chen Feng bisa merusak lautan jiwa Dream Rapper dan mungkin mengendalikannya. Ini membuatnya kaget dengan kekuatan senior di belakang Ye Chen Feng. Chen Feng, apakah senior yang memberimu harta itu adalah Void God? Pikiran yang berani melintas di benak Shen Daoxu saat dia mentransmisikan suaranya. Iya, senior itu adalah Void God Maha Kuasa. Ye Chen Feng mengangguk. Hapus Tuhan. Meskipun Shen Daoxu sangat kuat dan meremehkan segalanya, dia sangat menyadari perbedaan antara ahli tingkat leluhur puncak dan dewa kekosongan. Dapat dikatakan bahwa Void God hanya perlu mengangkat satu jari untuk membunuhnya. Baiklah, kalau begitu aku akan bertaruh dan tidak membunuh dewa kematian ini untuk saat ini. Beberapa pikiran melintas di benak Shen Daoxu. Dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh dewa kematian sekarang, membunuhnya di masa depan akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, jika dia bisa mengendalikan dewa kematian, dia akan menjadi tangan kanan Ye Chen Feng, sangat meningkatkan peluangnya untuk membangun kembali protos. Setelah beberapa pemikiran, Shen Daoxu mengingat formasi pembantaian kuno yang menekan sabit dewa kematian dan mengendalikannya untuk menekan dewa kematian. Gemuruh. Di bawah penindasan formasi pembantaian kuno, kekuatan sajak leluhur yang tak terbatas meledak ke dalam tubuh grim reaper, mengembun menjadi segel kuat yang menyegel grim reaper. Tanpa penindasan formasi pembantaian kuno, sabit dewa kematian, terbang ke udara dan menebas Shen Daoxu dengan kekuatan kematian yang mengerikan. Ledakan. Sabit kematian, sabit dewa, sabit kematian, sabit kematian dalam tubuh, sabit kematian, sabit kematian. Sama seperti Shen Daoxu dikirim terbang oleh Deatskite dan grim reaper meraung kesakitan saat dia mencoba yang terbaik untuk memperbaiki otak soul deforer, Demon Sealing Swat tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, roh undet yang telah menjadi parasit pada Demon Sealing Swat terbang keluar. Itu dengan cepat memasuki lautan jiwa grim reaper. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk merebut tubuh kematian grim reaper dan dilahirkan kembali. Ye Chen Feng tidak mengharapkan kejadian tak terduga seperti itu. Kematian-kematian ingin memanfaatkan kesempatan untuk merebut tubuh kematian dan dilahirkan kembali. Meskipun kematian-kematian-kematian tidak bisa membantunya, dia tahu bahwa kematian-kematian memiliki motif tersembunyi. Begitu dia dilahirkan kembali, dia pasti akan menjadi ancaman. Jiwa-jiwa kematian. Ye Chen Feng mengambil keputusan. Dia mengeluarkan jiwa terakhir dari jiwa kematian dan melemparkannya ke dewa kematian yang ditekan oleh formasi pembantaian kuno. Ketika bersentuhan dengan kepala dewa kematian yang berdarah, jiwa kematian segera mengebor laut jiwa melalui tujuh lubangnya. Laut jiwa-dewa kematian menjadi kacau. Dua jiwa kematian, jiwa-dewa kematian, dan jiwa-dewa kematian bertarung sengit di laut jiwa. Keluar dari laut jiwaku. Deat Gat tidak menerima nasibnya dalam situasi berbahaya ini. Dia membakar jiwanya dengan segala cara dan terus menyerang dua jiwa kematian dan dewa kematian. Dia ingin membunuh mereka dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, dewa kematian dan kedua jiwa kematian sangat kuat. Ditambah dengan penindasan formasi pembantaian kuno, perlawanan dewa kematian semakin lemah. Jiwa-dewa kematian juga dalam masalah besar. Di bawah erosi jiwa kematian, jiwa-dewa kematian juga terkikis dan ingin mundur. Chaos Divine Wood, segel kepala Deat Gat. Pada saat ini, Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood agar jatuh. Itu memperpanjang sejumlah besar akar lima warna dan berakar di kepala dewa kematian. Itu secara paksa menyegel kepalanya dan memotong rute pelarian dewa kematian. Kamu Chen Feng, apa yang kamu coba lakukan? Kamu bocah yang tidak tahu berterima kasih, biarkan aku keluar dengan cepat. Laut jiwa dewa kematian meraung keras saat rute pelariannya disegel oleh Chaos Divine Wood. Dia merasakan krisis yang mendalam. Jangan khawatir, dewa kematian. Aku membantumu mengendalikan otaknya. Ye Chen Feng tersenyum dan menjawab. Kamu Chen Feng, kamu pria tercelah. Kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Pada saat ini, laut jiwa dewa kematian sudah menyerah untuk menyerangnya. Dia sangat ingin merobek laut jiwa dewa kematian dan melarikan diri. Tapi Chaos Divine Wood telah berubah berkali-kali. Kekuatannya sebanding dengan artefak leluhur berkualitas tinggi. Dengan itu menyegel laut jiwa dewa kematian, dewa kematian tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa keras dewa kematian mencoba. Dan saat ini, Shen Daoksu meminjam Divine Void Sword untuk melawan Deat Gats Kite. Meskipun Shen Daoksu terluka parah dalam pertempurannya dengan dewa kematian, pedang void ilahi di tangannya masih merupakan artefak leluhur terus-menerus menekan sabit dewa kematian, secara bertahap menekannya. Cheng Feng, apakah kamu butuh bantuan? Melihat dewa kematian meraung kesakitan di bawah penindasan formasi pembantaian kuno, Shen Daoksu yang terluka parah datang ke sisi Ye Chen Feng dan bertanya dengan suara rendah. Tidak perlu. Kupikir aku seharusnya bisa mengendalikan dewa kematian. Merasakan bahwa dua otak pemakan jiwa telah mengendalikan situasi dan terus-menerus mengikis laut jiwa dewa kematian dan laut jiwa dewa kematian, Ye Chen Feng diam-diam menghela nafas lega dan menggelengkan kepalanya. Ye Chen Feng, saya mohon Anda untuk membiarkan saya pergi. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya bersedia tunduk kepada Anda. Saya bersedia memberitahu Anda banyak, banyak rahasia. Seiring waktu berlalu, salah satu otak pemakan jiwa telah mengikis sebagian besar laut jiwa dewa kematian. Merasa kesadarannya semakin kabur, dewa kematian ketakutan dan tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Setelah otak pemakan jiwa mengikismu, kamu secara alami akan tunduk padaku. Ye Chen Feng tetap tidak tergerak. Dia berdiri di samping dalam keheningan dan menunggu. Pada saat ini, raungan dewa kematian menjadi semakin lemah. Otak pemakan jiwa yang menakutkan telah mengikis sebagian besar laut jiwanya dan terus-menerus menggerogoti kesadarannya. Senior, apakah Anda memiliki cara untuk mencegah dewa kematian meledakkan diri? Ye Chen Feng tahu bahwa semakin kuat sesepuh tertinggi, semakin sombong dan menyendiri mereka. Mereka takut dewa kematian akan meledak sendiri di saat-saat terakhir, jadi dia bertanya dengan transmisi suara. Serahkan padaku. Chen Daoksu mengangguk. Dengan pikirannya, dia mengendalikan formasi pembantaian kuno untuk hancur. Dia mengendalikan sepuluh artefak leluhur untuk membobol tubuh dewa kematian dan dengan paksa menyegel sepuluh titik akupunturnya, menghalangi kekuatan suci di tubuhnya. Segel dirimu. Begitu tubuh dewa kematian disegel oleh sepuluh artefak leluhur, dia dengan enggan menggunakan asal kehidupan dan kematiannya yang kuat untuk menggunakan metode terakhirnya dan dengan paksa menyegel otak pemakan jiwa dan laut jiwa dewa kematian. Dua otak pemakan jiwa telah disegel. Ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak menyangka dewa kematian memiliki metode seperti itu. Dia benar-benar telah menyegel semua yang ada di laut jiwa saat dia kehilangan dirinya sendiri. Dewa kematian layak menjadi sesepuluh tertinggi tingkat leluhur puncak. Metodenya benar-benar menentang surga. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir menyegel semuanya akan berhasil? Terima kasih telah menonton!